Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini ialah, Pada 2013, tiada pemain mahu serta pasukan JDT, kata TMJ. TMJ mengakui berdepan kesukaran untuk membawa pemain menyertai pasukan Harimau Selatan pada awal penubuhannya pada tahun 2013. TMJ juga turut mengakui bahwa dia tidak memiliki pasukan pemantau untuk memburu pemain tempatan sebaliknya mengenali diri pemain yang dimahukan dalam pasukannya ketika itu. Katanya, pada tahun 2013, saya tidak kenal satupun pemain dalam Malaysia, tetapi sejak tahun 2014, saya lebih kenal pemain dan mula merekrut pemain. Tidak ada orang masuk JDT pada mula-mula dahulu kerana tiada keyakinan. Mereka bimbang bola sepak adalah hobi sementara dan takut tidak dibayar gaji dan ada masalah pada masa akan datang. Susah juga dan tidak begitu senang meyakinkan pemain untuk dalam JDT, kata TMJ. Dalam pada itu, TMJ juga turut mengakui hanya berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan pasukan JDT pada tahun 2020 apabila pemain sudah mula mampu beradaptasi dengan falsafah pasukan. Kata TMJ, saya rasa mulai tahun 2020, barulah saya betul-betul berpuas hati dengan cara permainan yang diterapkan falsafah kami. Untuk adakan satu falsafah itu, bukan buat falsafah sahaja dan ia memerlukan kualiti yang boleh diterapkan teknikal tersebut. Dan saya suka pasukan yang padat, tak suka ada gap ke tengah. Sebagai contoh, kita kena agresif dalam serangan balas, tetapi kita juga kena bertahan sebagai satu unit. Itu secara asas falsafah yang kami terapkan dalam pasukan JDT, kata TMJ. Terima kasih karena menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like, dan share. Sekian dan terima kasih. Jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!